PT. Seri Rezeki Isman TBK menargetkan pertumbuhan pendapatan 6% hingga 8% per tahun 2020. Angka tersebut lebih rendah dari target pertumbuhan pendapatan tahun lalu yang diproyeksikan sebesar 10 hingga 15%. Manajemen SeriTex mengungkapkan target pertumbuhan yang lebih rendah disebabkan utilisasi produksi SeriTex hampir mencapai kapasitas maksimal. Hampir penuhnya utilisasi produksi ini terjadi pada semua divisi bisnis real, yaitu penang, kain mentah, kain jadi, dan pakaian jadi. Saat ini SeriTex tengah dalam proses pengambilan keputusan untuk menambah kapasitas produksinya mulai dari basaran peningkatan kapasitas yang akan dijalankan hingga sistemnya dengan mengakuisisi pabrik atau membangun pabrik baru. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, SeriTex akan memaksimalkan penjualan di pasar yang ada, terutama Asia dan Amerika. Perseptember 2019, penjualan ekspor seril mencakup wilayah Asia sebesar 60,5%, dan OPA 15%, Amerika Serikat dan Amerika Latin 14%, dan sisanya adalah negara seperti WD, Arab, Afrika, serta Australia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.